Hubungan antar partai yang tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan diisukan memanas lantaran belum diumumkan di Anababakal Cawapres pendamping Anies Faswedan. Namun hal tersebut dibantah oleh Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habshi. Kemesraan partai Nasdem dengan partai Demokrat dan PKS yang tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan sepertinya mulai goyah. Hal ini diduga karena dipicu belum diumumkannya nama bakal Cawapres Presiden yang akan mendampingi Anies Faswedan di Pilpres 2024. Terkait ketidakpastian ini, partai Demokrat mendesak agar koalisi perubahan segera umumkan nama Cawapres Anies pada bulan Juni ini. Partai Demokrat beralasan pengumuman nama pendamping Anies penting dilakukan lantaran pemilu semakin dekat untuk mengkonsolidasikan tim pemenangan. Partai Demokrat disebut mengancam akan mengevaluasi dukungannya kepada Anies Faswedan jika nama Cawapres belum diumumkan hingga akhir Juni. Untuk bisa mengkonsolidasikan dukungan rakyat yang perubahan, masyarakat perubahan, banyak yang menyuarakan kekhawatirannya karena pertama pertimbangan waktu saat ini sudah kurang dari sembilan bulan. Dan bagaimanapun ini ingin menjadi Presiden Indonesia butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa mensosialisasikan siapa Cawapresnya, siapa Cawapresnya, termasuk juga upaya untuk bisa mengkonsolidasikan tim pemenang. Sementara itu, Sekjen Partai Keedilan Sejahtera Abu Bakar Al-Hamsi membantah bahwa koalisi perubahan untuk persatuan retak. Abu Bakar menegaskan bahwa koalisi pengusung Anies ini sangat solid. Ada pun isu keretakan yang beredar di media hanya gimmick politik. Yang berkembang di antara koalisi perubahan dan persatuan, ini solid banget, nget-nget. Ya, nggak ada masalah. Yang berkembang ini namanya gimmick-gimmick politik itu kalau nggak ada gimmick-gimmick, nggak ada media. Bisa dipahami? Diketahui Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Mereka mengklaim akan segera mendeklarsikan nama bakal cowok pres yang akan dampingi Anies Baswedan. Namun tentunya hal tersebut akan kembali dipicarakan dengan Partai Koalisi. Tim Liputan AY News melaporkan.